kali ini kita belajar mengenai cara untuk gampang banget caranya hanya perlu install aplikasi oriflame yang ada di yang kanan kotak oriflame sweden di install dulu aplikasinya kalau udah tinggal dibuka aja kalau untuk yang pertama kali disuruh login karena aku udah peralui akan masuk langsung ke aplikasinya jadi gak perlu login lagi gitu kemudian akan muncul tampilan seperti ini menu-menunya yang bisa dipilih karena kita mau melakukan order teman-teman bisa pilih orderkan downline kemudian akan muncul nomor konsultan downline kalau yang di orderkan nomor kita sih ini gak perlu diganti, biasanya muncul sendiri gitu nomor konsultannya kita nah dengan nama kita tapi kalau misalnya mau orderin downline kita misalnya gitu kan ya yang ada di bawah di jaringan kita itu bisa tinggal ganti aja nomornya gitu ya tinggal dirubah aja misalnya apa gitu kan nah karena kita mau orderin diri sendiri jadi pilihnya gak bisa pilih gitu tinggal dicek aja udah bener belum kalau udah langsung lanjutkan order baru oke kalau udah pernah order biasanya ada pilihan riwayat order untuk mengecekkan order sebelumnya nah kemudian disini kita langsung aja ya order kode pastikan kodenya benar ya teman-teman jadi misalkan aku memasukin kode tender care 1276 order tender care nya 2 gitu kan ya nah jumlahnya diganti jadi masukkan kode tender care nya sama jumlahnya 2 terus pilih tambah nah maka muncul seperti ini ya harga satuannya kan 34600 nih 4 BP karena belinya 2 jadi harganya 69200 69200 dapet 8 poin ya 8 BP itu maksudnya 8 bonus poin BP itu poin artinya 8 poin lah intinya gitu ya nah kalau udah kode-kodenya udah dimasukin disini jadi kalau teman-teman mau nambah bisa langsung masukin lagi tambah kode itu kan ya berapa ya disini masukin ini karena aku contohin satu aja langsung pilih lanjutkan kalau udah nah kalau ada yang mau order skincare set bisa pilih nih ya misalnya mau pilih Novage Bright Sublime langsung pilih tambah gitu kan ya nah terus mau lihat apa aja sih skincare setnya bisa di klik yang tanda panahnya gitu ya bisa back oke kalau enggak bisa lewatkan pilih lanjutkan nah untuk di daerah Jakarta atau yang lokasinya satu kota sama kantor cabang Oriflame bisa apa namanya melakukan order COD atau DS motor jadi bayarnya langsung sama kurir tapi kalau di luar dari beda kota sama kantor cabangnya Oriflame pilihnya adalah DS courier ya ya atau kalau mau ambil langsung ke kantor cabang gitu kan ya misalnya mau langsung di kantor cabang pilihnya Orifas ya ini diambil di selu satu cabang di klik disini kemudian akan proses muncul kayak gini misalnya mau Orifasnya Sudirman gitu kan ya kalau Jakarta kan Sudirman Rawamangun dan Mogot pilihnya Sudirman nah klik Sudirman pilih cabang Sudirman nah itu maksudnya adalah via Orifas jadi ditulis aja disini Sudirman gitu ya eh maaf Sudirman akan muncul ini ada pilihan nih ada Popbox ada SPO Popbox apa sih Popbox itu suka lihat gak ada locker tulisannya Popbox nah itu berarti udah kerjasama sama Oriflame teman-teman bisa order ke sana gitu ya nanti kalau misalnya udah confirm barangnya udah ada teman-teman udah bayar eh teman-teman udah bayar barangnya udah ada akan diinformasikan bisa ambil di locker tersebut gitu jadi kita ke locker yang kita pilih ya ke Popbox daerah yang kita pilih kemudian SPO SPO itu apa sih SPO itu adalah service point Oriflame jadi apa ya perwakilan dari Oriflame jadi perpanjang tangan perpanjang tanganan dari Oriflame itu biasanya apanya yang buat SPO itu adalah konsultan juga yang ada di level minimal manager 18% jadi misalnya kayak di daerah-daerah yang belum ada SPO kayak aku misalkan aku kalau mau buat daerah Celebut gitu kan pokoknya di luar bisa dibuat SPO itu kalau tidak beda kuota sama kantor cabangnya Oriflame kayak aku kan beda kuota nih bisa aja aku buat kalau udah misalnya udah di level 18% ke atas gitu mau buat SPO itu tinggal daftar nah nanti ada orang yang mau ambil ke SPO kita itu bisa lewat kita atau misalkan kita mau ternyata di daerahnya udah ada SPO gitu kan ya nah teman-teman bisa order ke SPO tersebut gitu biar lebih dekat dibandingin harus ke kantor cabang misalkan gitu ya itu rata-rata sih yang untuk di luar kota tapi kalau yang Jakarta sih simple bisa ke kantor cabangnya Oriflame gitu kan ya atau bisa pilih yang DS sorry DS motor gitu ya COD gitu loh ya nah disini juga bisa kelihatan nih misalnya tinggal wilayah mana cek ya disini dicek nih ya oh daerah-daerahnya apa aja sih adanya gitu misalnya gini di peta ini bisa menunjukkan sorry nah teman-teman juga bisa lihat nih di petanya ya sebagai alat bantu lokasi-lokasi yang ada SPO atau popbox gitu kan ya tapi kalau misalnya gak mau ribet gitu bisa pilih DS kurir untuk yang luar kota dan untuk yang Jakarta pilihnya paling bawah nih DS motor jadi bisa COD kalau DS motor bedanya dengan DS kurir DS kurir itu setelah kita order kita bisa langsung bayarkan di Indonesia kalau orderannya di atas 100 ribu atau bisa lewat ATM Andiri atau BCA ya atau bisa juga Taylor BRI oke kalau udah dipilih misalkan aku pilih DS kurirnya lanjutkan terus kalau mau pilihnya tunai atau melalui ATM pilih yang paling atas tapi kalau mau pilih kartu kredit bisa pilih yang kartu kredit kemudian atau mandiri klik P IP BRI dokualet atau BCA klik P bisa dipilih kalau udah sesuai ya teman-teman bisa pilih lanjutkan kemudian disini akan muncul totalnya 96.200 plus biaya kirim 27.500 karena aku wilayahnya di luar kota Jakarta atau di luar di luar kantor di luar kota atau beda kota dengan kantor cabang itu ordernya minimal 500.000 kalau mau dapat free ongkir nah tapi kalau misalnya di bawah 500.000 aku 7.500 nah untuk yang DS motor bisa free ongkir juga dengan order di atas 275.000 ya dan lebih murah kok untuk yang motor itu ongkirnya cuma 15.000 doang gitu kan jadi lebih murah kemudian kalau sudah dicek nah ini poinnya juga keluar ya poin yang di order ini dan poin yang pernah didapetin kemudian pilih belanja kalau sudah selesai nah ini akan muncul muncul terima kasih order Anda sudah kami terima berarti ini sudah berhasil ya oke berarti order Anda sudah berhasil tinggal ditunggu untuk yang DS motor dan DS kurir dibayarkan baru dikirim gitu aja jadi kalau teman-teman masih ada yang belum jelas untuk apa namanya video ini bisa langsung tanya ke aku ya terima kasih Terima kasih.